Nah, pada hari ini saya tujuannya adalah memberikan semacam overview yang sifatnya pengenalan secara umum dari Smartic Web itu sendiri. Jadi, dan saya juga akan mencoba mengekspos mungkin beberapa hubungan yang terjadi antara Knowledge Graph dan Smartic Web dengan tren AI jenis miring machine learning yang sekarang sedang, yang sudah marak ya. Oke, ini adalah profil saya. Ini profil saya atau apa namanya, sekelumit mengenai saya dalam bentuk Knowledge Graph. Jadi, kalau menurut kayaknya kompleks banget ya, tapi mungkin bisa dibaca sebenarnya simple kalau bagian atas itu menyatakan bahwa saya adalah salah satu co-director dari AI Center di Pasrikom UI, kemudian di situ juga menunjukkan hubungan antara organisasi dari AI Center itu bagian dari Fakultas Silma Komputer UI, kemudian Fakultas Silma Komputer UI bagian dari UI di sini. Oke, kalau saya ulangi sedikit, ini adalah judulnya Knowledge Graph and Smartic Web, Where Do They Fit on the Wider AI Landscape. Ini sebenarnya maksudnya adalah saya mau cerita secara umum overview-nya mengenai Knowledge Graph, Smartic Web, walaupun untuk waktu yang tidak lama rasanya tidak mungkin bisa semuanya dibahas. Tapi mudah-mudahan masih ada nyambungnya dengan yang dipaparkan di pre-event, yaitu di... Oh, oke. Jadi, nggak bisa dilihat ya. Nah, ini profil saya. Saya sengaja bikin ini dalam bentuk Knowledge Graph ya. Jadi, bagi yang belum pernah mendengar maksudnya Knowledge Graph itu apa, Ya, sebenarnya simpelnya atau sederhananya itu seperti, ya, kalau digambarkan kayak gini, kayak seperti di slide saya ini. Ini adalah profil saya. Jadi, ya, namanya Knowledge Graph ya berarti Graph. Dan Graph itu ada node dengan edges-nya, ada simpul-simpulnya dengan sisi-sisinya atau di sini pakai anak panah ya. Dan di situ anak panah menunjukkan relation atau hubungan. Nah, di situ misalnya kita bisa baca bahwa saya atau Adila Grisdadi di sini adalah, dia adalah salah satu co-direktor dari Tokopedia AI Center of Excellence misalnya. Jadi, itu ada panah yang ini, ya, yang ke atas ini, ya. Ini relationship-nya. Kemudian, organisasi ini adalah bagian dari organisasi FASIP-KOM UI, berarti ini, ini panahnya ini ke sini. Ya, lalu FASIP-KOM UI itu bagian dari UI, berarti seperti ini. Nah, jadi, ini semua menunjukkan bagian dari Knowledge Graph Anda bisa baca di sini. Misalnya, bahwa saya itu punya interest di bidang sematic web. Lalu, di sematic web itu ada beberapa hal, misalnya ada OWL, ada RDF, ada Sparkle yang merupakan tiga di antara beberapa standar untuk sematic web. Nah, OWL, RDF, dan Sparkle sendiri menggunakan konsep-konsep yang ada di Knowledge Representation yang dia sendiri melakukan bagian dari Artificial Intelligence. Jadi, apa namanya, ini contoh saja ya, untuk ilustrasi saja sebenarnya Knowledge Graph itu kayak gimana. Ini kalau sudah paham dengan gambar ini, ya, bisa dibilang intinya dari Knowledge Graph sudah dapat lah sebenarnya. Kira-kira begitu. Oke, nah, sekarang mungkin sebelum ke definisi yang lebih formal, saya akan mulai dengan alasan gitu ya. Atau kenapa sih kita mulai dengan Knowledge Graph ya, atau kita perlu ada Knowledge Graph. Motivasinya apa? Jadi, yang pertama, salah satu motivasi yang kuat dari Knowledge Graph adalah problem search. Ini contohnya kalau Google Search. Google Search misalnya ini. Google Search ini, search yang dilakukan itu adalah search yang fokusnya, atau secara tradisionalnya, itu pada dokumen. Jadi, yang dicari dokumen sebenarnya. Contohnya kalau saya masukkan kata kunci atau kunci pencarian Taj Mahal misalnya, maka ini maksudnya adalah kita mencari dokumen yang match dengan kata kunci pencarian tadi, yaitu Taj Mahal. Ya, kalau dalam aplikasi search yang tradisional, ini dimaknai bahwa dokumen mana yang mengandung kata kunci Taj Mahal tadi. Kadang-kadang settingnya situasinya lebih susah gitu ya. Apalagi kalau di Enterprise. Saya ambil contoh yang kedua di sini. Sebenarnya mau dicari itu adalah power atau generator listrik, pembangkit listrik yang bertenaga angin. Misalnya ada perubahan bidang energi gitu ya. Dia punya wind power atau wind farm di mana-mana. Nah, masalahnya kalau mau bicara itu, mungkin ada dokumen-dokumen yang bicara mengenai pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini dia menggunakan term wind power station, ada yang menggunakan term wind power plants, dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya kita mau cari hanya wind power station, mungkin wind parks atau wind farm-nya nggak dapat gitu. Dan sebaliknya. Oleh karena itu, kadang untuk SMX, contoh problem pencarian yang ini, kita mesti memasukkan semuanya gitu. Menggunakan operator disjungsi atau OR di sini ya. Agar bisa dapat, yakin dapat semuanya. Nah, problem yang lain atau challenge yang lain adalah masalah metadata. Jadi, kita punya banyak data, mungkin di satu konteks, di satu perusahaan atau satu organisasi. Datanya itu seringnya, dalam ternyata kutip, berserakan. Maksudnya berserakan adalah dia ada di mana-mana, di tempat-tempat dikelola oleh orang-orang yang terpisah, di dalam sistem-sistem yang terpisah. Dan tidak ada pertahunan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi, kalau kita mau mencari sesuatu, ya susah gitu. Karena kalau kita mau mengintegrasikan, mencari sesuatu yang membutuhkan data dari berbagai sumber. Nah, itu diakibatkan oleh, apa namanya, dia nggak bisa bicara gitu ya. Artinya, data itu tidak bisa diproses oleh mesin, sehingga mesin itu bisa memahami sebenarnya data ini tentang apa sih gitu ya. Nah, ini adalah problem namanya implicit sematik. Jadi, di dalam datanya itu sebenarnya ada maksudnya ketika bicara, ketakalah misalnya tadi, apa, power plan ya. Ada data power plan, ya sebenarnya dimaksud ya power plan. Tapi karena dia, apa, tidak diberikan informasi pengaya yang menerangkan, sebenarnya power plan-nya ada hubungannya dengan wind farm, wind power plan dengan wind farm dan seterusnya. Maka, dia sifatnya implisit sehingga tidak bisa, atau menjadi sulit untuk kita misalnya melakukan pencarian. Nah, kadang-kadang orang mencoba mengatasi persoalan tadi dengan menambahkan tagging. Nah, ini mungkin umum ya dilakukan, kalau paling gampangnya kalau aplikasi sehari-hari ya foto gitu, misalnya foto di tag gitu. Foto tagging itu tujuannya sebenarnya untuk mengorganisasikan foto tadi, artinya dengan memberikan tag tertentu kita mengetahui bahwa benda yang di tag tadi, misalnya foto tadi, ya tentang apa atau tentang siapa gitu. Ya, jadi, tagging itu membantu yang tadinya implisit ini mungkin sedikit kelihatan. Nah, cuma ini jadi masalah karena juga tagging itu ya kan ngacak ya, maksudnya tiap orang terserah nge-tag gitu. Bagi yang terbiasa menggunakan media sosial, ada fitur tagging terhadap foto, tag yang dipakai itu ya terserah siapa yang ngasih tag gitu, ya bisa macem-macem. Bisa aja, mungkin bagi yang biasa pakai Instagram, kadang-kadang kita bikin, kadang-kadang ada hashtag yang sebenarnya, beberapa hashtag yang sebenarnya mirip gitu ya. Mungkin hanya beda, ada yang satu, kalau dalam bahasa Inggris ini bentuknya singular, yang satunya bentuknya plural atau jaman. Jadi, ada banyak sekali itu ya, kasus-kasusnya. Itu karena taggingnya tidak terstruktur, artinya taggingnya itu nggak jelas antara satu tag dengan tag yang lainnya hubungannya bagaimana. Nah, idenya adalah bagaimana caranya kita, apa namanya, mengatur, mengorganisasikan metadata tadi yang misalnya dalam bentuk tagging tadi, dalam bentuk yang lebih teratur atau terstruktur. Sehingga mempermudah kita melakukan, mencari, mengkonsumsi datanya dan sebagainya. Nah, ini adalah alasan kenapa kita perlu melalui sikraf. Nah, kemudian ada situasi yang lain. Ini contoh dari sisi artificial intelligence-nya atau dari sisi AI. Tadi kan dari sisi IR-nya ya, information retrieval-nya. Nah, ini di AI itu kita, apa namanya, dalam menjawab kebutuhan, contohnya dalam konteks ini adalah question answering, jadi diberi, kita ngasih pertanyaan ke sistem, kita berharap ada jawaban. Di sini, untuk menjawab pertanyaan yang kompleks, tidak jarang kita membutuhkan yang namanya background knowledge. Jadi, saya ambil contoh ini pertanyaan misalnya, kota mana yang ada di ASEAN dan memiliki populasi lebih dari 25 juta orang? Kita mau search itu, mau tahu itu jawabannya ya. Maka, yang harus dilakukan sebenarnya begini, ada konsep di sini namanya city atau kota. Terus ada konsep ASEAN di sini. Kemudian ada informasi populasi lebih dari 25 juta orang. Nah, ini kalau dicari langsung ke dokumen, belum tentu kita bisa menjawabnya dengan tepat. Karena, antara city atau kota dengan ASEAN, itu nggak ada hubungan langsung. Jarang misalnya kota atau konsep city itu muncul bersamaan dengan term ASEAN. Dibanding misalnya country atau negara gitu. Sehingga, ketika di search ya, kemungkinan tidak berhasilnya menjadi lebih besar. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan, atau sistem harus tahu bahwa city itu sebenarnya ada hubungannya dengan country. Ya, sebagai suatu konsep, country itu adalah, bisa menumbangkan bagian dari suatu organisasi internasional. Dan, dari sisi instance-nya, sebagai contoh, insisi dari country adalah Indonesia, insisi dari city adalah Jakarta, serta insisi dari international organization adalah ASEAN. Nah, ini harus dihubungkan semua, karena ASEAN ini ada di sisi sini, di sisi instance yang muncul di sini ya. Lalu city ada di sisi, di sisi, apa namanya, kategori atau kelas lah bapangnya gitu ya. Nah, terus kalau kita mau mendapatkan jawaban Jakarta sebagai jawaban, kan berarti harus lihat korpusnya. Ini korpusnya misalnya ada dua buah dokumen kebetulan. Nah, di dokumen pertama bilang bahwa ada informasi mengenai ASEAN, dan ASEAN ini, apa namanya, anggota pendirinya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berarti artinya Indonesia ini bagi, apa namanya, member dari ASEAN. Gampangnya seperti itu ya, dari dokumen ini. Tapi di sini nggak bicara mengenai city, gitu. Bicara mengenai country. Nah, sekarang, bagaimana kita menghubungkannya dengan city? Ya, ternyata kita ketemu dokumen yang mana, dokumen itu bicara mengenai city, yaitu Jakarta. Ya, dan itu dihubungkan dengan Indonesia, karena itu bagian dari Indonesia di sini. Indonesia, Jakarta, Indonesia. Sehingga saya, dan dengan dokumen ini saya bisa jawab Jakarta, Indonesia. Jakarta dan Indonesia adalah, apa namanya, dari situ kita tahu bahwa ada hubungan Jakarta dan Indonesia. Nah, di sini, kita kalau mencoba menjawab pertanyaan yang kompleks tadi, maka yang terjadilah dari ASEAN ini, kita mesti tahu dulu ASEAN itu apa sih? Oh, organisasi internasional. Ya, kemudian bagian dari organisasi internasional itu adalah negara. Maka ASEAN itu kita cari, dia member dari siapa? Indonesia. Membernya siapa? Indonesia, salah satunya. Kemudian, ya, dari situ ada country yang, apa namanya, yang memiliki bagian di dalamnya, yaitu city. Maka ini bisa kemudian di-matching dengan Jakarta. Jadi, ini secara teknisnya sebenarnya kompleks, ya. Ini nggak sesimpel tadi yang saya ceritakan, tapi intinya adalah untuk menjawab pertanyaan yang kompleks seperti itu, kita harus mencari keterhubungan antara konsep-konsep dan atau entitas-entitas yang belum tentu terhubung secara eksplisit di dalam dokumen korpusnya. Itu yang menjadi alasan kenapa kita perlu, ya, caranya, bagaimana caranya menghubungkannya, nah, itu idenya knowledge graph. Alasan lain kenapa perlu knowledge graph tadi, ini masih sambungkan dengan yang sebelumnya, adalah, ya itu, data kalau kita di sebuah organisasi atau di, misalnya, dalam konteks enterprise, itu sebenarnya terpisah-pisah. Dan kalau kita aplikasikan AI atau dalam hal ini machine learning, misalnya, maka ketika kita melakukan itu, biasanya kita fokus ke datanya secara tertentu, gitu. Sambil contoh, misalnya, kalau kita aplikasinya dalam face recognition seperti ini, maka, ya, data yang relevan untuk face recognition, ya, tentu saja data, misalnya, image, ya, citra, wajah, gitu, misalnya, ya. Dia nggak bicara data, apa namanya, kredit, gitu, apa, sejarah transaksi kredit card, gitu, misalnya. Nggak bicara itu. Atau dia nggak bicara data bahasa, gitu, ya, yang nanti mungkin khusus dipakai untuk chatbot, misalnya, disini. Jadi, datanya sendiri-sendiri, gitu. Oleh karena itu, akibatnya, solusi machine learning yang terjadi di enterprise, itu bisa jadi membentuk namanya silo. Jadi, terpisah-pisah silo. Silo itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kalau di negara-negara baru itu, ya, sebuah bangunan yang bentuk, untuk nyimpen hasil panen, gitu, ya, kalau di Indonesia namanya lubung, gitu. Jadi, itu terpisah-pisah, ya. Nah, akibatnya kalau kita ingin, atau si organisasi tersebut atau perusahaan tersebut ingin memiliki sebuah strategi AI yang koheren, kemudian memiliki tingkat integrasi dari solusi-solusi AI yang dimiliki, gitu, sehingga memberikan impact yang menyeluruh, itu menjadi sulit, karena ya masing-masing kan fokusnya sendiri-sendiri, gitu, nggak nyambung. Nah, gimana saya nyambunginya? Ya, intinya kita butuh oleh setelah. Nah, jadi, gimana sih sebenarnya, apa, idenya? Nah, nulis graf itu, istilah nulis graf itu muncul sebagai hype, itu sebenarnya, awal tahun 2002, nih, pertama kali disebut, yaitu oleh Google, ya. Jadi, di Google itu ada blog post yang bilang bahwa things not strings. Jadi, ini seolah-olah mengatakan bahwa Google itu beralih tadinya bicara search itu, ya, fokusnya, ya, string. Jadi, dokumen, search pada dokumen, terstring yang berisi di dalam dokumen, yang berisi dari dokumen tadi. Nah, kemudian, beralih menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekedar string, gitu, ya. Nah, sini sebagai contoh, tadi, kalau search tradisional kita bilang ada input touch mahal, yang nanti dimaknai dokumen mana yang match dengan touch mahal, maka dengan memandang atau fokus pada things, bukan string, kita berubah menjadi tidak hanya dokumen mana yang match dengan touch mahal, tetapi lebih lebih, apa namanya, lebih fine-grained lagi, lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi, lebih tepat, atau presisi, dengan perlihatan dalam konteks ini yang touch mahal yang dimaksud, apakah dia dia sebuah monumen, monumen touch mahal seperti yang ada di India, ataukah dia sebuah apa namanya, nama musisi, grup, gitu ya, atau bahkan nama sebuah kasino di New Jersey, gitu. Jadi ketika orang search touch mahal, dengan mengambil konteks yang ada pada saat itu, bisa ditebak secara lebih presisi, ini sebenarnya touch mahal yang dimaksud apa. Nah, inilah ada idenya sematic search ini. Dalam sematic search ini, kalau yang tradisional search hanya di atasnya saja, dengan semantic information, itu kita bisa memilah, yaitu monumen kah, musician, atau kasino, gitu. Oke. Nah, dari sana Google kemudian, ini saya pakai Google sebagai story-nya ya, tapi ini kemudian diadopsi oleh yang lain-lain. Apa namanya, bagaimana Google kemudian menggunakan ide ini, atau memanfaatkan ide ini ya. di sini bisa dilihat Google menggunakan knowledge graph untuk presisi tadi sebelumnya saya ceritakan. Sebagai contoh, misalnya orang search Harry Potter, maka ketika search Harry Potter, di sini term atau kata kunci pencarian Harry Potter, itu nanti bisa dimaknai konteksnya bisa buku, atau fictional universe, berarti ya lingkup cerita Harry Potter-nya sendiri, semesta dari fiksinya, atau apakah karakter dalam bukunya, atau bahkan apakah Harry Potter-nya dimaksud adalah apa namanya, sebuah bagian dari serial film ya, film ya. Jadi, di sini memungkinkan Google memberikan offering search yang lebih berkualitas kepada usernya, itu sebenarnya ide-nya Google. Jadi, kalau orang, ketika orang memasukkan Harry Potter, ya mungkin orang yang dimaksud orang tadi buku kah, atau fictional universe-nya, atau mungkin buku karakternya, atau film series-nya. Sehingga semua yang relevan itu menjadi, bisa dikembalikan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Google itu memanfaatkan knowledge graph untuk memberikan summary dari result-nya. sebagai contoh, di sini misalnya ketika search Mercury, ketika search Mercury ini, Mercury ini adalah nama seorang ilmuwan dari apa namanya, Perancis ya, yang dia mendapatkan dua buah hadiah Nobel, kalau tidak salah. Dan itu, apa namanya, hasil research-nya tadi, summary-nya itu diberikan langsung sebagai result di sini, di sebelah kanan ini. jadi tidak hanya Mercury terus dikasih link ke halaman Wikipedia-nya atau ke halaman di website Nobel Prize gitu ya, tetapi juga diberikan di sini. Tidak hanya, bahkan tidak hanya secara teks Mercury itu siapa, ditampilkan juga Mercury itu lahirnya kapan, tinggalnya kapan, kemudian dia terkenal karena menemukan apa, radium dan polonium, terus dia menemukan dulu education-nya di mana, mungkin dia punya keluarga, misalnya, kebetulan ini ada, dia punya anak ya, Irene Julian dengan Eve, kalau tidak salah, dan di sini kebetulan Irene Julian itu juga penerima Nobel gitu. Jadi ini memberikan summary yang sangat bermanfaat bagi user. Jadi konteks dari hasil search-nya itu dikembalikan juga. Kemudian Google yang ketiga, memberikan opsi dengan tanya knowledge graph ini, memberikan opsi bagi user untuk mengeksplorasi lebih jauh. Jadi contohnya tadi Mary Curie tadi, dengan memberikan link atau tautan kepada apa namanya, misalnya education-nya atau pendidikannya Mary Curie, orang yang tertarik mungkin ingin tahu Universitas Paris gitu ya, Universitas Paris itu sebenarnya universitas yang di mana atau seperti apa, itu orang bisa langsung jadi jadi diberikan informasi hasil yang lebih kaya dan lebih relevan terhadap search yang dilakukan. Jadi itu adalah motivasi kenapa knowledge graph dipakai. Nah ini sebenarnya kalau kita mau gali lebih lanjut ada atau sudah banyak perusahaan yang menggunakan knowledge graph yang nanti mungkin ada saya ilustrasikan beberapa ya. tapi sekarang kita mungkin langsung ke sebenarnya knowledge graph itu apa sih sebenarnya walaupun tadi sudah lihat ilustrasinya gitu. Nah idenya knowledge graph itu sebenarnya adalah model struktur dia adalah model knowledge atau pengetahuan di mana di dalamnya ada entitas yang diwakili sebagai node lalu ada relationship yang diwakili oleh ages oleh sisi-sisinya nah disini relationshipnya itu binary ya binary ya binary ya binary ya sehingga ini nanti kalau kita punya banyak entitas terus punya banyak relationship diantara mereka akan membentuk namanya jejaring pengetahuan atau web of knowledge nanti saya akan ceritakan kenapa sedikit kenapa atau apa bedanya dengan entity relationship yang dipakai di database ya kalau dilihat kan agak mirip juga ya sebenarnya gitu ya nah itu secara modelnya ya mungkin saya share juga ada beberapa versi definisi tergantung perspektifnya ya misalnya kalau perspektifnya knowledge engineer maka knowledge graph itu adalah model dari domain pengetahuan ya jadi knowledge domain kalau misalnya kita bicara knowledge graph mengenai apa misalnya e-commerce berarti isinya adalah entitas-entitas atau konsep-konsep yang relevan dengan e-commerce dan relationship diantara mereka nah model dari knowledge domain ini ya bentuknya graph tadi itu dibuat atau dikonstruksi oleh biasanya oleh domain expert ya mungkin dengan bantuan machine learning setidaknya untuk state of the art sekarang belum ada yang benar-benar ada sih sebenarnya yang yang menggunakan machine learning tapi ya ada trade-offnya ya pure machine learning tapi ada trade-offnya dari sisi akurasi dan kualitas nah bagi arsitek data data arsitek ya yang tugasnya ngurusin apa secara arsitektum data dan knowledge-nya maka knowledge graph itu sebenarnya adalah satu data layer lagi ya di atas database atau data set yang fungsinya adalah menghubungkan data yang tadinya terpisah-pisah gitu ya tadi kan dalam motivasi machine learning in silos itu kan kita lihat data itu bisa-bisa nah itu dihubungkan satu dengan yang lainnya menggunakan satu virtual layer lagi di atasnya dan disini idenya adalah yang dihubungkan tidak hanya yang terstruktur saja tetapi juga yang artstruktur yang nanti ada di contohnya perlu diingat disini bahwa sebenarnya kalau kita bicara machine learning yang dilakukan oleh machine learning itu sebenarnya adalah mendapatkan struktur dari data yang tidak terstruktur sebenarnya seperti itu intinya menggali atau mengungkap struktur yang ada klasifikasi itu kan sama dengan kategorisasi kita memecah misalnya dalam machine learning klasifikasi itu kategorisasi jadi kita memecah instance ke dalam kategori-kategorinya masing-masing itu kan kita memberikan struktur sebenarnya nah ini struktur ini bisa diwakili atau diekspresikan menggunakan knowledge graph kemudian dari sisi data engineer maka knowledge graph itu bicara mengenai interface struktur dan interface bersama antar datanya jadi kalau data architect ini bicara di level abstraksinya sementara data engineer di level apa namanya konkretnya yaitu interface yang memungkinkan apa namanya multiple databases multiple data struktur itu saling berhubungan kira-kira seperti itu nah knowledge graph itu bisa sifatnya public atau terbuka artinya semua orang bisa akses bahkan ada yang semua orang bisa edit sendiri dan juga ada sifatnya enterprise itu kalau private kalau misalnya dibatasi dilengkup suatu perusahaan atau organisasi tertentu kita menyebutnya enterprise knowledge graph nah ini ada beberapa contoh public knowledge graph ya anda bisa search saja ya wikidata di bbd skima.org dan sebesarnya data.gov.uk di unips ada banyak sekali ya kalau di Indonesia yang khusus Indonesia memang belum terlalu ini paling ada di bbd Indonesia ada wikidata sendiri sudah multilingual jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada di sana anda bisa search nanti bisa coba disitu anda bisa query bisa bahkan kalau wikidata bisa edit juga langsung menambahkan apa namanya knowledge ke dalamnya ya jadi ini cross source di Indonesia di Indonesia ada situs seperti data.gov.uk yaitu namanya satu data Indonesia yaitu data.id hanya saja data.id itu belum mengikuti atau belum memanfaatkan teknologi knowledge graph ini mereka masih sifatnya adalah ya punya data data publik dirilis ke publik tapi bentuknya masih ya spreadsheet atau CSV itu belum jadi knowledge graph seperti itu karena masih terpisah-pisah kemudian nah dari knowledge graph yang publik tadi sebenarnya sudah banyak ini saya ambil ini sebuah cloud yang namanya LOD cloud ini setiap buletan di dalamnya ini satu repository ya bukan satu bahkan bukan satu data satu repository ya kadang-kadang satu repository bisa ada beberapa data set satu repository yang saling berhubungan satu sama lainnya ini kalau kayak gini mungkin gak terlalu terlihat ya tapi Anda bisa cari search aja LOD cloud nanti akan ketemu disitu dari dbpdia kemudian dgdata sampai yang spesifik ke domain tertentu domain life science domain geography government linguistik dan seterusnya sampai juga bahasa social network juga ada publication ini ada banyak sekali repository yang saling terhubung dan masing-masing menyediakan data yang bisa kita gunakan sebenarnya nah ini adalah contoh kalau tadi public knowledge graph maka contoh-contoh private knowledge graph misalnya seperti yang ada di microsoft microsoft itu bikin apa namanya dan ini digunakan di dalam produk-produk mereka yaitu namanya microsoft microsoft graph kalau gak salah namanya di dalamnya ada entitas ada relation serta attribute dan itu kalau kita lihat ukurannya memang banyak sekali itu 2 miliar entitas dan 55 miliar fact atau statement google juga punya yang internal dipakai facebook juga punya kemudian ebay dan juga ibm ini contohnya nah knowledge graph ini disebut private atau enterprise karena kita sebenarnya gak tahu persisnya seperti apa knowledge graphnya dan apa namanya bagaimana secara teknologi mereka mengimplementasikannya kita gak tahu sih karena itu generasi mereka tapi ini diketahui karena memang abang perusahaan-perusahaan ini menyampaikan juga ke komunitas yang mereka punya cuma gak di share aja gitu nah ini adalah bagaimana knowledge graph itu adalah salah satu emerging teknologi di dalamnya ini Gartner tahun 2018 saya apa namanya belum dapatnya 2019 harusnya sudah ada knowledge graph ini adalah salah satu yang emerging menarik juga karena nanti kita akan lihat knowledge graph ini apakah sebenarnya sesuatu yang baru atau sudah lama gitu ya tapi ini adalah at least menurut karena ini sesuatu yang emerging dianggap hype jadi dia barang dengan misalnya dengan HAI atau bahkan di situ autonomous driving level 5 dan seterusnya memang tidak se-hype machine learning dan seterusnya tetapi ini juga hype dan mungkin kita akan lihat mereka ada hubungan yang sangat terang nah knowledge graph yang ada di yang ada di aplikasi saat ini sebenarnya ada dua model yang paling prominentnya yaitu model yang basisnya RDF yang ini saya akan banyak fokus di sini lalu ada model yang namanya property graph nah ini sebenarnya ini dua model yang awalnya itu saling berkompetisi RDF sudah ada lebih dulu tapi property graph muncul belakangan masing-masing sebenarnya didesain awalnya dengan use case yang berbeda tetapi kemudian lama-lama orang melihat ya sebenarnya dua hal ini bisa disatukan dan sekarang saat ini sedang ada inisiatif-inisiatif untuk menyatukan dan supaya bisa jadi standar di W3C juga kalau kita bandingkan dengan keadaan yang sekarang RDF ini sebenarnya fokusnya lebih ke query jadi kalau saya punya graph yang tangga RDF nanti use case-nya adalah sebenarnya kebanyakan query ya kaitannya dengan data integration atau inferencing sementara property graph itu biasa untuk traversal ya analitik social network analisis seterusnya memang kalau untuk RDF itu sudah ada standarnya ini sudah lama RDF standard itu yang versi paling pertama itu tahun 1999 kalau tidak saja sudah lama ya lalu sparkle itu adalah standar untuk bahasa query-nya all itu standar untuk ontologi untuk membuat skema level knowledge-nya sementara kalau property graph belum ada standarnya karena masing-masing vendor ngeluarin versi mereka sendiri nah ini adalah beberapa store-nya kalau RDF namanya triple store kalau di property graph mereka menyebutnya graph store ada beberapa vendor yang menyediakan dua-duanya jadi ini produknya baik yang open source maupun yang komersial seperti dari Oracle, IBM dan juga Amazon jadi ada semua nah saya tidak akan mengeksplore ini secara teknis memang ini harus nyobain tapi nanti sebelum nyobain kita ingin tahu konsepnya secara teknisnya gimana sih knowledge graph jadi sebenarnya knowledge graph itu bisa apa saja ini kita ngecerita sedikit sebenarnya bisa yang pertama bedanya dengan database itu adalah dari skema skema itu fleksibel at runtime ya graph itu ini kaitannya juga dengan poinnya kedua ya graph apa namanya kalau database kita buat skema yang relasional ya kita buat skema udah fix kemudian kita terjemahkan jadi tabel yaudah kayak gitu kalau misalnya ada apa kebutuhan agar data modelnya diubah sehingga ada data baru bisa dimasukkan atau mungkin digabungkan dengan data yang lain maka skemanya harus dimodifikasi lagi kita harus kerja lagi di skemanya kemudian balik lagi kita terjemahkan ke tabel-tabel gitu ya dan itu mungkin bisa berubah gitu ini yang membuat kalau database itu ya kalau migrasi kayak gitu tuh yang membutuhkan perubahan skema jadi ribet gitu nah kalau graph tidak graph itu ya skemanya itu dalam tanda putih sebenarnya skemanya itu dia sifatnya fleksibel jadi ya bahkan orang sampai bilang sebenarnya gak ada skemanya gitu ya dia fleksibel baik yang bahasnya dia memperporti graph fleksibel kenapa? karena kita tinggal nyambung-nyambungin aja gitu ya kalau ada node tinggal ditambahkan saja gitu nah kemudian secara teknis gak perlu menulis join secara manual gitu kenapa? karena ya kalau kalau di relational database kita punya dua apa dua tabel yang berbeda mau kita join ya kita harus bikin ya joinnya secara manual gitu nah kalau kalau di node graph ini dia langsung ya kita akan kemudian untuk RTF menggunakan WTC standard dan salah satu komponennya adalah global identifier yang ini membuat apa orang untuk apa namanya ya unik gitu primary bisa dibaksa primary lalu ada aspek-aspek yang lain ini saya gak akan apa namanya bicara secara detil ada identity managementnya karena kita perlu karena kita bisa punya identif area yang berbeda untuk resource yang sama kemudian resource-resolutionnya itu mengandalkan protokol web HTTP ya lalu dengan adanya awal dan sebagainya kita bisa lakukan inference lalu ada constraint management provenance dan integration ini adalah manfaat-manfaat dari knowledge graph ini saya hanya sebutkan saja karena nanti kalau saya cerita ini mungkin jadi terlalu panjang tapi ini bisa di kita bisa disusukan nanti nah sekarang kita mau lihat ini use case contohnya kalau di finance yang knowledge graph kita bisa apa saja knowledge graph itu menjadi kalau di finance misalnya dia dia dapat digunakan sebagai model apa model dasar ya canonical ini dimana dari sumber data yang banyak entah itu log data loan trading CRM dan selanjutnya itu diharmonisasi sehingga bisa terintegrasi nanti bisa dipakai di berbagai macam keperluan inilah manfaat dari knowledge graph ada use case yang lain misalnya di IR tadi saya sudah cerita dengan sematic search kemudian di life science itu orang banyak pakai juga misalnya untuk menghubungkan data-data sumber data yang terstruktur seperti database protein apa namanya database drug dan selanjutnya dengan dokumentasi eksperimen yang sering tidak terstruktur nah itu dengan knowledge graph bisa dihubungkan lalu juga untuk data integration dan analytics misalnya kalau dalam konteks HR human resource gitu kita bisa mengidentifikasi employee dari dimensi-dimensi yang berbeda kenapa? karena ya karena misalnya profil saya sebagai seorang apa namanya employee itu bisa ditinjau dari sisi keahlian mungkin dari sisi pendidikannya dari sisi apalagi kemudian mungkin ada data-data yang lain ya yang dari sumber-sumber yang lain itu bisa diintegrasikan dengan knowledge graph nah pertanyaan tadi apakah knowledge graph itu suatu yang baru sebenarnya enggak kalau kita lihat kalau kita lihat disini itu hype cycle jadi sebenarnya apa knowledge graph itu ini kalau ada apa namanya word dari beberapa expert yang ada di yang ada di bidang smart web mereka bilang ya ini sebenarnya sudah kita lakukan selama bertahun-tahun gitu ya hanya baru sekarang muncul kembali jadi saya akan mungkin di bagian ini saya akan cerita sedikit secara teknologinya gimana nah teknologinya kalau yang ini adalah yang dipakai yang dijadikan standar oleh W3C World Wide Web Consortium kalau melihat smart web sebagai teknologi stack kita bisa lihat sebenarnya terdiri dari beberapa bagian ini adalah bagian paling bawah itu terkait dengan dokumen ujung-ujungnya memang dokumen karena pada web sebenarnya dokumen tetapi dari sisi abstraksinya itu ada keterhubungan apa namanya penggunakan RDF jadi disini menggunakan teknologi apa HTTP ya kemudian dengan RDF kita bisa bikin statement nanti saya kasih contoh statement-statementnya kemudian dengan bahasa query serta dictionary kita bisa lakukan sharing ya ya orang bisa query dan seterusnya lalu ada sarah-sarah yang lain terkait misalnya query engine ontology development dan seterusnya ini stack-nya jadi disini teknologinya banyak banget dan apa paling tidak kalau kita mau belajar knowledge graph ya kita mesti belajar RDF RDF serta URI ya ya bagaimana URI itu dipakai dalam sebagai identifier abis itu kita mesti belajar query-nya yang sparkle nanti di luar itu ada ontologi language seperti AOL RDF S dan seterusnya serta juga ada rule language nah sekarang bagaimana kita mengkonstruksi knowledge graph caranya orang mengkonstruksi knowledge graph itu sebenarnya biasanya ada tiga sumbernya yang pertama adalah sumbernya dari text corpus punya dokumen banyak itu kita mau ambil bikin struktur dalam bentuk knowledge graph maka yang dilakukan adalah prosesnya namanya entity relationship dan relationship extraction jadi ekstraksi entitas dan relationship ini menggunakan teknik-teknik machine learning tentu saja gitu ya kemudian sumber yang lain adalah sumber-sumber yang semi-structured atau bahkan sudah terstruktur misalnya tabel mungkin spreadsheet itu juga bisa jadi kita ekstrak menjadi knowledge graph caranya dengan entity atau relationship mapping atau alignment ini beda dengan extraction yang ada di free text karena disini sudah ada strukturnya cuma kekurangan dari struktur-struktur ini biasanya adalah mereka tidak terhubung satu sama lain misalnya spreadsheet kalau kita punya dua file CSV yang bicara hal yang sama atau ada overlapnya kan tidak ada hubungan eksplisit antara CSV yang satu dengan yang satunya karena kita melihatnya saja ada hubungan tapi sebenarnya di CSV-nya tidak kelihatan ada hubungannya di datanya secara eksplisit tidak dinyatakan lalu yang ketiga sumbernya dari knowledge domain expert nah itu kita menggunakan namanya ontology modeling jadi waktu tutorial proteger kemarin ya fokusnya sebenarnya di sini nanti hasilnya adalah knowledge graph itu berupa statement dalam bentuk triple yang bisa di instance level di levelnya instance maupun di levelnya skema misalnya bicara hubungan antar kelas atau bagaimana sifat relationship itu kita mau modelkan ada dua contoh di sini ini contohnya yang simple ya pertama konsep yang harus dipahami adalah setiap statement itu bentuknya triple ya contoh di atas itu ada triple subjek predikat objek yang di atas ini mana kita mau state bahwa katakanlah ini ada intukas namanya Geoffrey Hinton predikatnya is a jadi adalah researcher jadi ini statementnya triple ya Geoffrey Hinton is a researcher subjeknya Geoffrey Hinton predikatnya is a dan objeknya research nah gimana cara kita mendapatkan ini prosesnya proses triple yang terkait dengan Geoffrey Hinton maka mungkin dari string Geoffrey Hinton dari sini kita mesti lakukan recognition ini entitas ataukah sesuatu yang lain nah dari sini ya ternyata dikenali bahwa string Geoffrey Hinton itu sebenarnya mewakili entitas Geoffrey Hinton yang di tengah kemudian setelah kita bisa recognize dia sebagai entity maka kita cari entity-entity yang lain yang mungkin terkait gitu ya nah ini sebenarnya jadi kita lakukan untuk semua entity di sumber data kita entah itu di korpus atau di tabel yang semi-structured atau bahkan di apa namanya di domain expert testing knowledge nah setelah kita bisa mendapatkan semua entitas yang terlevan maka kita kita kemudian modelkan relationship-nya misalnya mungkin kita ketemu entitas yang merupakan ayah dari Geoffrey Hinton yang coklat ini atau misalnya apa namanya Geoffrey Hinton itu dikenal karena apa jadi mungkin ini sesuatu konsep kemudian misalnya Geoffrey Hinton itu dia dulu studi atau sekolahnya dimana dan seterusnya nah ini nanti kalau kita lakukan untuk semua entitas dari sumber data kita sumber informasi kita nanti kita lakukan untuk sebuah knowledge graph nah tentu saja isunya adalah ini gimana kita bisa kok tau disini father of kok disini mother of discover dan seterusnya nah disini inilah gunanya ontologi nah jadi ontologi itu memungkinkan kita memodelkan statement terminologi seperti relationship dan teman-temannya gitu ya dan itu bisa di untungnya bisa di input sebagai triple juga jadi gak perlu bikin sintaks yang baru sebenarnya nah cuma untuk membantu kita kita perlu protege dan top rate nah manfaat ontologi apa itu untuk melakukan inference ya contohnya disini ambil contoh misalnya kita punya data seperti ini Alice dia supervise Bob dan Bob itu supervise Charlie terus diketahui Bob itu terkerja di product department nah mungkin kita punya query apakah Alice supervise Charlie nah kalau melihat itu saja kalau kita cuma punya data Alice itu supervise Bob Bob itu supervise Charlie maka kita tidak bisa simpulkan Alice itu supervise Charlie ya kecuali kalau misalnya relasi supervise itu sifatnya transitif nah kalau sifatnya transitif maka kita bisa simpulkan jadi kalau Alice supervise Bob dan Bob supervise Charlie maka Alice juga supervise Charlie itu kalau sifat supervise transitif ya kemudian kalau mau tanya di mana Charlie di departemen mana Charlie bekerja di sini kan enggak kelihatan di datanya ya tetapi kalau misalnya kita punya statement yang mengatakan bahwa seorang employee itu akan bekerja di departemen yang sama dengan supervisernya nanti kita bisa simpulkan bahwa Charlie itu bekerja di product department tapi tentu saja kalau dengan data ini saja tidak cukup maka kita perlu apa ontological statement nah ini ontological statement ini yang dipakai di atau yang dimodelkan menggunakan protege di pre-event jadi contohnya disini kita mau bilang supervise itu transitif nah mungkin bagi yang ikut di pre-event masih ingat bahwa supervise itu ya kita bisa tag di protege ini transitif misalnya gitu nah efeknya apa efeknya nanti kita bisa lihat efeknya adalah apa kalau ex-supervise eh sorry efeknya apa efeknya kalau misalnya kita sudah nyatakan supervise transitif nanti jika kita ketahui bahwa Alice itu supervise Bob dan kita ketahui juga bahwa Bob itu supervise Charlie maka secara implisit knowledge kita itu mengatakan bahwa Alice itu supervise Charlie jadi ini ya data bersama statement di ontologinya itu bersama-sama mereka menghasilkan kesimpulan bisa kita pakai untuk menyimpulkan bahwa Alice itu supervise Charlie kemudian untuk pertanyaan yang kedua di mana Charlie di departemen mana Charlie bekerja maka kita perlu bilang bahwa perlu bikin rule yang mengatakan bahwa jika X supervise Y sorry jika Y supervise X dan Y bekerja di departemen Z maka X juga bekerja di departemen Z nah ini ada modelnya menggunakan property chain nah ini kalau bentuk graf di modelnya bentuk graf jadinya kayak gini nih di statement apa ontologinya walaupun kalau di protege ini disempunyikan detail kayak gini nih sehingga mempermudah kita jadi kalau kita tulis kayak rule jadinya jika Y supervise X dan Y kerja di Z maka X juga kerja di Z nah itu contohnya ya nah sekarang saya mau go through satu example yang operational example yang lebih apa lebih detail gimana semua bisa dipakai jadi satu dan bagaimana dimasukkan di dalam aplikasi secara aplikasinya gimana sih orang konsumsi nulis graf ini apa sih orang-orang lakukan pertama kita mulai dengan entitasnya tadi kita dapat entitasnya sebenarnya yang kita lakukan adalah ketika kita tahu Jofri Hinton adalah entitas maka yang kita lakukan pertama memang meng-assign suatu identifier unik global pada entitas tersebut nah ini dalam contoh ini saya pakai contoh dari Andreas Blumauer misalnya kita punya tiga entitas Venice Seinmark Square sama Peggy Guggenheim Museum ini tiga entitas di dunia nyata ada barangnya gitu ya tetapi bagaimana kita terjemahkan menjadi bentuk yang nanti bisa dibaca oleh mesin maka kita assign identifier misalnya menggunakan HTTP URI contohnya HTTP colon double slash my.com slash satu misalnya terus untuk signmark square itu HTTP colon double slash my.com slash dua dan seterusnya jadi saya punya tiga jadi saya entitas saya kasih URI entitasnya bisa daripada dari text dari word embedding entity distraction dari spreadsheet next step adalah kita kemudian memberikan label label dan basic relation sebagai kerangka dasar dari knowledge graphnya jadi tadi entitas entitas venis yaitu HTTP my.com slash satu itu diberi label kita menggunakan satu vocabulary pref label labelnya itu string venis begitu juga tadi yang my.com slash dua itu pref labelnya saint mark square tapi mungkin dia punya nama lain piazza san marco misalnya maka dikasih alt label ini kemudian nah saya nama square itu punya atau terkait dengan konsep yang lebih umum namanya tone square atau piazza nah ini saya bikin kita bikin satu lagi nah kemudian ada relasi antara apa namanya venis dan san marco dengan venis itu disini kita modelkan dengan simply dengan misalnya related saja gitu ya lalu juga EG Guggenheim Museum itu related dengan venis nah pref label related alt label broader semua adalah vocabulary yang berasal dari skos ya nah ini basic relationnya tidak harus begini bisa juga yang lain ya tergantung sumber data kita ya nah dari sini kemudian setelah basic labelnya dan basic relationnya ada maka yang kita lakukan kita bisa menambah yang spesifik ya yang gak basic gitu ya misalnya ini yang ungu yang ungu ya kita gunakan vocabulary dari schema.org contain in place jadi sekarang tadi kan cuma related saja kan nah kemudian kita tambahkan sekarang saint mark square itu contain in place venis maksudnya saint mark square itu berada di dalam kota venis begitu juga PG Guggenheim Museum kemudian yang lain yang apa yang yang merah kuning dan hijau ini kita bisa assign tipenya type-nya atau kelasnya jadi venis ini kelasnya adalah city maka kita assign nanti kita beri type city itu menggunakan triple juga jadi uric yang hijau ini yaitu adalah apa my.com slash 1 itu punya triple my.com slash 1 apf type schema.org city misalnya gitu ya begitu juga yang saint mark square dan google museum saint mark square itu type-nya tourist attraction PG Guggenheim Museum itu type-nya adalah art gallery kemudian ada informasi tambahan misalnya kalau PG Guggenheim Museum itu kita tambahkan opening hoursnya mungkin stringnya atau mungkin saint mark square serta venis diberikan informasi tambahan berupa image boleh jadi pakai image terus nanti disini URI dari image disini kita pakai scores RDF all 2 dan selesai lalu apa dari situ kita bisa tambahkan informasi yang lain misalnya lisensi dari image-nya supaya lebih kaya lalu apa 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 namanya kita bisa misalnya tambahkan opening hoursnya nah dengan opening hours itu nanti kita bisa dapetin informasi apakah dia sekarang saat ini di aplikasi itu sedang keadaan open atau tidak ya kira-kira begitu nah kemudian terakhir disini kita lakukan namanya graph linking jadi setelah ini kan tadi yang sebelumnya ini masih di lokal kita saja pemodel lokal kita nah nanti agar kaya informasi kita nanti dihubungkan dengan WC Data DBpedia Iago dan teman-teman sehingga nanti jelas nih PG Google Museum itu nanti sebenarnya apa sih informasi tambahnya nah ini bagi user nanti akan mengonsum knowledge ini dia akan mendapatkan informasi yang rich yang dengan konteks yang clear gitu yang semua dan ini bisa dipadu realisasinya bisa menggunakan machine learning misalnya matching PG Google Museum yang ada di knowledge graph kita dengan yang ada di 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 Big Data misalnya nah itu adalah contoh tadi oh satu lagi saya lupa yang disini yang terakhir benar-benar paling terakhir adalah data kita kan masih ada yang unstructured misalnya ada di text nih dokumen text disitu ada statement PG Google Museum di dalam text nah ini bisa diberi tag tagging ya kita lakukan tagging menggunakan menggunakan apa? menggunakan konsep atau note yang ada di knowledge graph kita gitu di knowledge graph kita ada URI untuk PG Google Museum maka kita tag nih kemunculan PG Google Museum di dalam dokumen stringnya itu kita beri tag ini adalah ya maksudnya ini jadi kalau kita search mau search apa sesuatu misalnya mau search berikan semua art gallery yang ada di Venice maka nanti kita bisa dapat PG Google Museum karena ada relationship dan ini dokumen ini bisa dikembalikan sebagai hasil ya jadi seperti itu contohnya mungkin ada seri klarifikasi knowledge graph versus graph database yang pertama knowledge graph itu abstract graph database itu bagaimana realisasinya di data store kemudian apa bedanya knowledge graph dengan IR entity relationship model yang bisa dipakai di relational database pertama knowledge graph itu binary ya kebanyakan relationnya sehingga dia lebih sederhana lebih fleksibel tetapi di sisi lain jadi lebih susah kalau kita ingin mengekspresikan relasi yang tidak bisa binary nah satu yang kemudian relationship pada knowledge graph itu nyebrang antar knowledge graph jadi kalau saya punya knowledge graph sama-sama di dalamnya ada ada node Venice maka kita bisa simple menggabungkan knowledge graph itu jadi satu dengan either join di node Venice atau kalau mereka punya nama yang berbeda diberi link itu very simple kita langsung dapat kalau database tidak bisa gitu karena database yang berbeda kita harus membuk-buk skemanya baru bisa kita integrasikan dengan demikian knowledge graph itu bahkan bisa across different organization kemudian skema knowledge graph itu bisa diubah dengan mudah karena bentuknya menggunakan format triple juga lalu apa hubungan knowledge graph dengan ontology ontology dan knowledge graph itu kalau untuk untuk for all practical purposes itu intinya sama hanya saja di studio ontology kadang-kadang orang bicara secara filosofis juga cuma kita tidak cover itu disini dan ini beberapa challenges yang mungkin tertarik bagian tertarik untuk riset atau ingin mendalam lebih lanjut isu-isunya apa saja misalnya entity disambiquation type membership jadi kategorisasi gitu ya bagaimana kalau knowledge graphnya berubah secara dynamic gitu itu kita mesti treatmentnya gimana dan seterusnya ekstraksi dari different sources ini masih problem ya termasuk juga di level inference verification federation dan seterusnya bahkan ada isu security privacy ini juga belum dan juga multilinguan knowledge ini juga isu yang menarik karena apalagi kalau kita bicara bahasa Indonesia misalnya gitu ya nah ini banyak sekali isunya kalau mau research disana dan ini juga enggak apa banyak-banyak juga menggunakan machine learning techniques gitu sekarang di akhir presentasi ini pertanyaan di awal jadi dimana sih knowledge graph ini fit di AI landscape secara keseluruhan saya kalau mau ditanya begitu saya cuma mau bilang ini satu hal ya ini saya hubungkan dengan machine learning jadi orang kalau bicara AI biasanya ngomongnya machine learning gitu ya nah sebenarnya knowledge graph itu juga bagian dari AI nah cuma fokusnya agak beda ya kalau machine learning itu fokusnya adalah gimana caranya bikin software atau program yang smart ya intelligent program gitu ya sementara knowledge graph itu fokusnya di datanya bagaimana kita membuat data itu jadi smart sehingga nanti mesin bisa lebih mudah memproses nah in reality untuk aplikasi yang memberikan impact tentu saja kita butuh dua-duanya ya gak bisa salah satu gitu oleh karena itu makanya sekarang ini ada konvergensi gitu orang-orang machine learning itu banyak mulai mengarah ke yang terstruktur seperti knowledge graph ini dan orang di knowledge graph itu juga banyak pakai machine learning ya kira-kira seperti itu papan dari saya mungkin mohon maaf kalau agak sedikit panjang ini kalau ada preferences yang lebih jauh di W3C cari saja standar dokumennya ada banyak jurnal juga chat conference ya dan juga dia bisa di search dengan orang-orang yang ada di sana gitu ya selamat menikmati selamat menikmati